Di hari Kamis sudah lumayan banyak nih ya yang emang sudah join ke acara EF Talks dengan tema produktif dengan menulis kreatif. Wah, aku lihat dulu deh sebentar nih. Sudah berapa nih? Wah, sudah cukup banyak nih yang sudah join ke Zoom kali ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cici sebagai moderator untuk acara EF Talks hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai soal menulis kreatif bersama penulis yang terkenal yaitu ada Ken Terate, dia team lead best selling author juga. Dan di sini kita bekerjasama bersama Storial.co yang mana nanti kita juga akan cheat and chat bareng teman-teman dan tim dari Storial juga ya. Acara ini itu sudah berjalan yang kedua di bulan Juli. Sebelumnya kita sudah melaksanakan di minggu lalu, di hari Sabtu minggu lalu. Itu ada beberapa, ada schedule-nya. Minggu lalu kita sempat bahas mengenai parenting. Dan di bulan Agustus yang mana ini hari, bisa dibilang ini hari terakhir kita di bulan Juli ya. Karena besok sudah libur, ada ribu nasional, dan minggu depan sudah masuk bulan Juli. Dan kita masih punya beberapa topik lainnya untuk EF Talks di minggu depan. Ada di hari Jumat, tanggal 7 Agustus. Kita akan bahas mengenai fakta medis menjaga imun anak dan keluarga. Lalu di hari Sabtunya, jam 10 pagi, kita akan membahas mengenai bentuk kebiasaan berbahasa Inggris di rumah. Wah, ini sih dua topik yang emang harus kita datengin, harus ditonton bersama-sama. Kita akan bareng-bareng discuss nanti di hari Jumat dan Sabtu minggu depan. Jangan lupa ya, nanti pasti akan di-remend lagi di social medianya EF underscore English First. Nah, selain itu, selama kondisi kayak gini, dari EF pun memberikan online learning gratis. Bisa kunjungi ke ef.co.id slash belajar online. Di sana teman-teman semua bisa melaksanakan belajar online learning dan juga macam-macam series di sana. Nah, kalau misalkan dari teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, kira-kira apa aja sih promo yang masih ada bulan ini? Nah, ini di hari, di tanggal 30 Juli nih, yang mana sebentar lagi, akhir bulan juga, udah akhir bulan. EF masih memberikan promo, diskon sampai dengan 2,6 juta rupiah sampai 11 Agustus. Jangan lupa nih untuk teman-teman yang emang butuhkan promo dari EF, langsung aja kunjungi ke ef.co.id slash promo EF Talks 2. Nanti aku bantu untuk linknya di kolom chat, kira-kira untuk teman-teman yang mungkin kelewat, yang baru join sekarang juga. Nanti dari tim operator akan membantu kasih linknya untuk yang belajar online dan juga link untuk promo yang gede ini ya, sampai 11 Agustus. Oke, sebenarnya sekarang tuh di tema kali ini, menulis produktif dengan menulis kreatif, itu akan ada siapa sih? Kita akan kedatangan dari tim Storial, ada Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi, sudah hadir sih sepertinya tadi aku udah muncul di partisipan ini. Ya, boleh dinyalakan videonya Mbak Vivi. Dan juga Sobat EF Talks hari ini ada Mbak Ken atau Ken Terate, ya adalah penulis yang terkenal dengan karya non-fiksi bertema teen lead atau literatur remaja yang sudah mulai berkarya sejak 2005. Nah, saat ini bukunya itu udah lebih dari 10 judul buku yang diterbitkan oleh Mbak Ken nih. Biasa kita sahapannya Mbak Ken ya. Halo Mbak Ken, sudah hadir juga nih sepertinya di sini. Halo Mbak Ken, boleh dinyalain videonya juga nih Mbak Ken, biar bisa melihat sosok siapa sih yang akan kita ajak bincang-bincang kali ini. Halo Vivi, halo Cici. Halo Mbak Ken, nggak suara aku? Kedengeran Mbak Ken, suaranya mantap. Oke, kalau dari Jogja ya. Oh ya, Mbak Ken ini di Jogja. Dan ya, aku di Jakarta kebetulan. Mbak Vivi di mana nih? Aku di Tangerang. Oh di Tangerang, oke. Semuanya alhamdulillah sehat ya kabarnya sampai hari ini. Oke, kita harus tetap menjaga kesehatan sampai kapanpun ya untuk kondisi kali ini. Oke, langsung aja aku nggak mau berlama-lama lagi. Kita bisa mulai chit-chat ya. Jadi, sehari ini tuh kita akan membahas mengenai produktif dengan menulis kreatif ini. Nah, pertama-tama aku pengen ngobrol dulu nih sama dari, karena kita juga berkolaborasi bareng tim Storial, yang mana Mbak Ken juga merupakan penulis di Storial.co ya. Iya, betul banget. Jadi, pengen tahu dulu dong mungkin teman-teman di sini masih belum tahu mengenai Storial.co itu apa. Dari keuntungannya, fiturnya, dan sebenarnya kegunaannya tuh apa sih dari Storial.co. Mungkin dari Mbak Vivi sebagai tim dari Storial.co boleh diinformasikan ke kita nih Mbak Vivi? Boleh, oke. Halo teman-teman semua. Nah, perkenalkan aku Vivi dari Storial. Terima kasih Kak Cici atas kerjasamanya untuk ngadain kelas menulis online ini sama Mbak Ken juga. Jadi, aku mau ngasih tahu mungkin beberapa di sini ada yang belum terlalu familiar sama Storial. Jadi, Storial itu adalah salah satu platform untuk kamu menulis dan membaca, di mana kamu tuh bisa saling komentar, saling berinteraksi antar penulis atau pembaca lainnya. Jadi, kita tuh hadir di sini untuk memberikan kemudahan bagi para pencinta literasi di Indonesia untuk lebih mudah lagi dalam menerbitkan karya ataupun membaca cerita-cerita yang berkualitas. Jadi, mungkin Kak dulu kan kalau sebelum ada platform digital ini kan kayak susah ya untuk menerbitkan buku harus ke penerbit resmi ya kan Kak, dan itu pun melalui tahapan-tahapan yang panjang gitu kan. Mungkin Mbak Ken juga sudah mengalami bagaimana cara mengajukan naskah ke penerbit resmi ya Mbak ya. Nah, di sini tuh kita pengen ngasih kemudahan buat teman-teman semua yang suka nulis, yang suka berkreasi dalam tulisan untuk menerbitkan karyanya lawa Storial. Karena gampang banget Kak, cuma bikin akun, habis itu posting, pasang cover selesai deh. Dan ceritanya bisa dibaca sama semua orang, kayak gitu. Wah, menarik banget nih. Jadi, Storial emang platform buat membaca dan menulis online, apalagi di zaman sekarang ini ya. Nah, terus kalau dari fitur-fiturnya ada apa aja sih sebenarnya Mbak Vivi? Jadi, selain kita bisa nulis, bisa baca di Storial, jadi Storial itu juga punya yang namanya Storial Premium Chapter atau cerita premium. Jadi, Mbak Ken ini adalah salah satu penulis premium di Storial. Apa sih yang ngebedain penulis premium di Storial sama penulis lainnya? Jadi, kalau untuk nulis di Storial itu, kamu bisa mendapatkan royalti dari tulisan yang kamu tulis. Jadi, kita nulis cerita nih, nggak cuma dibaca dan dapet komentar dari teman-teman pembaca, tapi juga bisa dapetin cuan dari Storial. Nah, terus Storial itu juga punya yang namanya fitur audio story. Jadi, mungkin teman-teman bosan baca gitu ya, scroll, scroll, scroll. Ini kita punya fitur namanya audio story. Jadi, cerita itu diterbitkan dalam bentuk suara dan bisa dengerin. Jadi, kayak podcast gitu deh, podcast, tapi ngeritain isi buku gitu. Ya, audiobooks gitu ya, berarti Mbak Vivi ya? Iya, audiobooks, betul. Nah, kita punya keuntungan menulis di Storial, di mana kamu bebas menulis cerita apapun yang kamu suka. Kamu suka menulis horror, kamu suka menulis komedi, romance, itu tuh bebas di sana. Karena kita, genre-nya tuh sangat-sangat beragam gitu. Terus, atau kamu menulis teen lead kayak Mbak Ken juga, itu boleh banget. Puisi pun juga. Terus, kamu bisa berkolaborasi dengan penulis lainnya, di mana, jadi, kita tuh nggak cuma bisa menulis sebagai satu orang doang, Kak, tapi bisa juga ajak penulis lainnya. Terus, jadi wadah kolaborasi juga ya di sini ya? Betul, itu keren, ide juga. Terus, penulis juga bisa mendapatkan royalti. Nah, ini yang tadi aku omongin, di mana penulis premium itu bisa mendapatkan royalti. Kan lumayan ya, Kak, di masa pandemi ini, di mana kayak agak susah ya nyari tambahan cuan pulih-pulih emas gitu. Jadi, kalau nulis historial bisa banget buat nambahin kantong-kantong yang sedang kering. Terus, nah ini juga nih, kita juga punya kompetisi menulis dengan tema menarik, dan hadiahnya pun jika nupiah. Jadi, kita selalu ngadain kompetisi menulis setiap bulannya dengan waktu satu bulan. Dan aku pengen promosi nih, di bulan ini kita ada kompetisi yang namanya comfort food, Kak. Jadi, kita pengen buat teman-teman nulis fiksi kuliner, yang kalau misalkan menang, itu bakal dapet hadiah, dan juga dijadikan cerita premium di historial, kayak gitu. Dan, kenapa kamu harus baca di historial? Karena, historial itu adalah surga bagi para pembaca cerita dan novel di Indonesia. Kita punya lebih dari 50 ribu judul cerita, dan itu di berbagai genre dan kategori. Jadi, bebas deh nggak bakal kehabisan bahan bacaan, kayak di rak buku, ya kan nggak. Terus, mulai dari cerita romance, puisi other romance, terus horror, fantasi, itu pun juga ada. Dan, bisa juga dibaca secara gratis, dan secara online, gitu. Dan, kita juga punya yang namanya cerita premium itu, di mana penulis kan bisa mendapatkan royalti ya, dan kita juga bisa dukung penulis secara legal, jadi nggak ada tuh kayak yang namanya download PDF-PDF bajakan. Itu kan ilegal, dan nggak respect kan sama penulisnya. Itu kita tidak menghargai penulis. Nah, di sini historial tuh pengen mendukung teman-teman buat dukung penulis secara legal dengan membeli bab premium di historial. Gitu, ah. Oke, wah ini sih menarik banget ya soal historial. Nah, kalau boleh tahu, kita gimana nih kalau untuk mau tahu, buka-buka aplikasi historialnya? Gampang banget. Buat teman-teman yang belum punya akun di historial, kamu bisa buka historial di website, di ketik historial.co di browser kamu, atau download aplikasinya di Play Store, di Google Play Store, ketik aja historial. Nah, buat teman-teman yang belum punya historial sekarang nih, aku pengen selama kelas menulis sama Mbak Ken ini, download historial juga, dan juga kasih ulasan review ke, ulasan review di Google Play Store historial, biar historial bisa memberikan kamu fasilitas lebih lagi dalam membaca dan juga menulis. Wah, menarik banget nih. Jadi, cuma dalam genggaman kita bisa membaca, menulis, dan juga bakal menghasilkan cuan ya. Nah, kebetulan kita langsung masuk nih, yang emang sebagai penulis premium, yaitu Mbak Ken ya. Kan juga sebagai penulis di historial, dan juga emang penulis yang udah kita kenal dari dulu, kalau masalah teen lead, udah di auto Mbak Ken gitu kan, mikirnya ya. Kayak top of mind-nya tuh emang udah Mbak Ken gitu kan. Nah, sekarang aku mau masuk ke Mbak Ken nih. Mbak Ken, apa kabar? Sehat Mbak Ken? Hai, sehat. Baik. Titi, gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah sehat juga di sini, di Jogja. Aman ya? Aman, dingin. Aman, dingin. Wah, mantap. Nah, Mbak Ken, selama masa-masa ini tuh, kalau aku perhatiin ya, udah stalking-stalking Mbak Ken ya kan, karena kita mau chit-chat di sini ya, bareng teman-teman semua. Mbak Ken ini justru malah produktif banget ya, untuk menulis ya. Karena kemarin tuh aku sempat lihat, kalau Mbak Ken tuh baru rilis in novel di historial kan. Nah, itu judulnya An Instagram Wedding. Ya nggak sih? Bener kan? Betul, betul. Baru banget rilis ya, kalau nggak salah dua minggu lalu atau seminggu lalu ya. Nah, bisa diceritain nggak sih Mbak Ken? Ceritain dong Mbak Ken ke kita-kita semua nih, yang emang di sini butuh arahan untuk menulis, ya kan? Menulis yang kreatif. Boleh diceritain nggak sih Mbak Ken, dari proses menulisnya gimana, sampai sekarang membuat sebuah in novel terbaru Mbak Ken ini, khususnya di masa yang saat kayak gini. Jadi, sering ya teman-teman itu melihat, oh penulis ini kok produktif banget, kok aku ingin seperti mereka, kok kayaknya gampang banget sih nulis serpen. Baru aja nulis serpen, udah memproduksi novel, kemudian nggak lama kemudian dia nulis artikel, kok kayaknya enak banget ya. Sebetulnya sih teman-teman ada rahasia di baliknya. Jadi, para penulis ini sudah melalui proses yang panjang, sebetulnya. Saya sendiri sudah... Akan lupa serahasianya di sini ya Mbak Ken, sekarang ya. Jadi, saya sendiri sih sudah suka nulis itu sejak kecil ya, mulai dari buku harian. Buku harian ya, jadi lu banget. Tapi ya... Diari-diari ya Mbak Ken ya? Oh, diari-diari. Aku itu emang belum zaman internet ya, jadi aku numpahin perasaanku, kalau pas seneng, kalau pas kesel, bahkan kalau saat datar-datar aja, nggak ada peristiwa khusus ya, aku tulis. Hari ini garing banget dan sebagainya. Kemudian aku SMP itu udah mulai tuh, imajinasi udah mulai berkembang. Kalau SD kan biasanya kalau bikin cerita pun, itulahnya nyontek yang ada ya. Misalnya ada cerita nih, menarik nih cerita ini gitu. Terus kita buatlah tokoh yang agak sama atau agak mirip gitu-gitu kan. SMP ini mulai aku mengembangkan cerita berdasarkan imajinasiku sendiri dan inspirasi yang aku dapat dari sekitarku. Udah bisa nangkep gitu ya. Misalnya, ya biasa lah, kalau ada bajar soal cowok lah, kemudian masalah dengan temen, konflik dengan guru, itu sudah mulai bisa aku angkat dalam cerpen-cerpen. Terus, 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 terus aja. Dan selama itu juga yang membantuku adalah banyak baca. Aku tuh suka banget baca. Sehari tanpa baca tuh kayak sehari tanpa makan lah istilahnya. Waduh, udah jadi kayak kebutuhan sehari-hari ya Mbak Ken ya. Iya, dan itu kalau teman-teman pengen jadi penulis profesional, baca tiap hari itu wajib gitu ya. Kayak atlet ya harus latihan tiap hari. Cuman kalau, nggak apa-apa tau kan, aku suka nulis tapi nggak pingin jadi penulis profesional, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kalian bisa mengekspresikan ide kalian atau perasaan kalian lewat tulisan. Yang penting bikin aku lega, itu juga nggak apa-apa. dan kalau untuk yang penulis profesional, itu tadi ya wajib baca, wajib menulis tiap hari, tapi kalau sekedar buat fun aja, buat istilahnya stress release, ya suka-suka kalian aja, sesukanya. Kemudian aku setelah itu akhir kuliah aku, mulai deh bikin novel. Itu novel pertama aku itu, Alhamdulillah sih langsung terbit ya, waktu itu ada sayang bareng. novel team lead, kemudian langsung terbit. Ya kan, wow gitu ya, novel pertama langsung menang, langsung release. Tapi ingat deh, ada proses yang panjang di baliknya. Sebetulnya nggak langsung, bahasa Jawa-jawanya ujuk-ujuk, kita pasti nggak langsung. Tapi memang ada proses di baliknya, dan itu panjang. Jadi teman-teman, bagi yang sekarang sedang berjuang, tetap semangat. Akhirnya akan manis kok, percaya. Cielah. Cielah. Udah indah pada waktunya gitu ya Mbak Ken? Iya, pastilah. Kalau dilihat nih kan Mbak Ken emang terkenalnya, sama karya-karya team lead-nya nih ya. Pasti kan kayak seiring bertambah usianya Mbak Ken, terus bertambah dewasa juga. Nah, gimana sih Mbak Ken, supaya tetap keep up sama problem-problem remaja saat ini? Nah, itu memang harus, lagi-lagi banyak baca, dan banyak riset. meskipun aku sudah masuknya dewasa ya, aku tetap ngikutin tren remaja lewat, kalau sekarang medsos sih kebetulannya. Kalau dulu majalah remaja, ya kan? Itu tren trennya, apa sih yang lagi ngetren di zaman sekarang gitu? Kalau sekarang ada medsos lebih gampang lagi. Langsung terbaca sih, teman-teman tuh banyak yang anak muda. gitu. Jadi, tapi pikirku memang untuk masalahnya, itu dari zaman dulu itu, sama kok kalau remaja. Masalah percintaan, biasanya masalah persahabatan, masalah dimenentukan masa depan, masalah konflik sama orang tua, krisis identitas, seperti itu. Itu sama, medianya aja yang beda. Oh iya. Kalau dulu percintaan, oke surat-suratan gitu ya, kalau sekarang ya sudah nggak surat-suratan lah ya. Sekarang udah mulai chat-enchat ya. Cuman medianya aja beda, terus bahasanya juga berbeda. Karena setiap, ya setiap saat lah pasti ada bahasa baru yang muncul ya, apalagi sekarang ada bahasa medsos. Jadi, memang harus keep up sih, artinya aku juga harus aktif melihat medsosku. Jadi, kalau aku medsosan itu riset ya, tolong. Oke, itu sebagai salah satu mbak Ken untuk meriset justru ya. Gitu. Oke, oke. Jadi, itu caranya. Kalau tadi, mengenai soal e-novel yang di historial itu, kan berjudulnya Uninstagram Wedding ya mbak Ken? Ada objektif tersendiri nggak sih mbak Ken, membuat e-novel yang judulnya Uninstagram Wedding? Apakah itu satu sekali keluar, atau itu akan seris nantinya? Boleh diceritain mungkin mbak Ken, proses untuk bikin e-novel di historial juga? Kalau di historial memang kebanyakan, kalau novel ya, historial memang bisa menerbitkan novel sih. Kalian bisa menerbitkan cerpen dan novel. Nah, kalau yang Uninstagram Wedding ini novel dalam artian, berarti setiap tayang itu satu bab. Satu bab itu sekitar ya, lima halamanan lah ya, 1.500 kata. Nah, ini rencananya kalau yang Uninstagram Wedding, mungkin akan tampil sekitar 40 bab. Seminggu tampil dua kali, hari Selasa dan Jumat. Selasa dan Jumat itu bakal rilis episode baru ya, dari mbak Ken untuk bikin di historial gitu. Iya. Itu biasanya kalau misalkan bikin kayak gitu, mungkin di sini masih banyak yang bingung juga kali ya mbak Ken, soal yang mengenai e-novel maupun novel sesungguhnya gitu mbak Ken. Mungkin bisa diceritain sedikit mbak Ken, secara general. Jadi novel secara general itu memang gampangnya adalah karya fiksi, fiksi itu enggak nyata ya. Yang panjangnya kira-kira, kira-kira itu biasanya antara 100 sampai 200 halaman. Oke. Dipecah-pecah dalam bab, seperti itu. Mau itu bentuknya nanti cetak, ataupun elektronik ya, seperti historial itu kan maksudnya in-novel ya. Itu sama aja sih sebetulnya, cuman medianya aja yang beda. Kalau cetak ya kamu berarti pegang buku fisik, sementara kalau in-novel kamu bisa baca lewat aplikasi atau lewat situs. Itu aja sih bedanya, tapi lainnya sama. Oh, bedanya juga kalau di aplikasi kak historial, in-novel itu kamu bisa berinteraksi sama pengarangnya. Mentarin tokoh-tokohnya. Itu kadang-kadang lucu deh aku baca komen-komennya itu. Menarik-menarik ya Mbak Ken. Justru malah jadi menambah inspirasi juga enggak sih Mbak Ken untuk bikin next karya lagi. Kadang-kadang ada yang usul, eh kok ini jadian sama ini sih? Aku enggak rela deh. Jadi bisa berinteraksi juga ya, kalau misalkan emang menggunakan platform online, yaitu di historial ini gitu ya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang emang udah mulai pengen nanya-nanya mengenai cara menulis, boleh langsung di kolom chat aja. Di kolom chat di sini, kasih aja pertanyaan. Nanti dari kita akan dibantu untuk di akhir sesi ada Q&A time ya. Nah, enggak usah lama-lama lagi kali ya Mbak Ken. Kita bisa langsung masuk ke sesi workshop writing sama Mbak Ken ya kan. Mungkin dari Mbak Ken bisa di sini memaparkan bagaimana kelas menulis yang emang kira-kira bisa diaplikasikan untuk teman-teman semua di sini, apalagi di kondisi saat ini gitu kali ya. Silahkan Mbak Ken. Thank you ya. Ini pertanyaannya udah pada masuk banyak banget. Iya, nanti kita masukin ke sesi Q&A time. Jadi sekarang kita fokus buat kelas menulis dari Mbak Ken dulu aja. Oke, bisa share next screen-nya. Oke, jadi gini ya, di zaman saat ini tuh menulis itu udah nggak kayak dulu. Karena kalau kayak dulu nulis itu kan media kita biasanya cuma buku ya. Terus kadang-kadang diketik lewat komputer. Kalau sekarang kita sudah punya banyak media, kita bisa nulis di jurnal pribadi berupa fisik kertas kayak buku harian atau jurnal pribadi di internet lewat blog misalnya atau mikro blog seperti Twitter dan sebagainya. Kemudian ada medsos, itu juga Twitter, Facebook, kemudian Instagram juga bisa dipakai. Kemudian buku, buku dalam artian kalau kalian ingin menerbitkan sebuah buku lengkap, ya ini beda dengan jurnal ya. Kalau jurnal kan isinya seperti ya banyak hal, cuman kalau buku itu spesifik sekali. Misalnya buku yang membahas soal perkembangan remaja atau kalau di masa pandemi ini buku yang mengupas soal virus, itu bisa. Tergantung minat kalian apa. Kemudian ada lagi media yang bisa kalian manfaatkan, yaitu media cetak. Sebenarnya media cetak sekarang itu juga sudah berkembang ke media online. Misalnya kita kan punya ya koran, banyak yang kalian pasti sudah lihat ada koran, majalah. Itu mereka menerima tulisan kalian. Jadi kalau kalian pengen menulis di situ, silahkan buka aja bagian dari redaksi. Itu biasanya ada ketentuan kalau mau kirim tulisan caranya gimana, ada aturan-aturannya. Untuk media online juga seperti itu. Banyak media-media berita yang menerima berita dari kalian atau artikel atau menerima cerpen juga. Dan coba cermati, ada beberapa media yang memberikan honor kepada para pengarangnya, ada yang enggak. Jadi cermati aja. Termasuk aturan-aturannya ya. Oke, selanjutnya. Misalnya media udah. Semoga paham. Next screen please. Ya, next slide. Jenis tulisan pada dasarnya dibagi dua. Ada fiksi. Itu terdiri dari cerpen, novel, kuisi, drama. Mungkin juga bisa. Kemudian non-fiksi. Non-fiksi itu biasanya bentuknya esai, artikel, atau opini. Bedanya apa? Kalau fiksi tentu saja dia tidak berdasarkan fakta. Artinya cerita yang kamu tulis itu tidak benar-benar terjadi. Walau bisa ya terinspirasi dari kisah yang sejati atau true story. Misalnya kisah apa, kisah pahlawan ini terus dijadikan inspirasi kemudian dibuat namanya fiksi sejarah. Itu bisa. Pahlawannya beneran ada tapi kisah-kisah di situ tidak sama persis. Itu bisa. Ya. Oke. Kalau non-fiksi ya. Seperti kalian ketahui mungkin ini bisa berisi sejarah, bisa berisi ilmu kesehatan, kemudian tips-tips untuk berkebun atau apapun itu yang sesuai dengan minat kalian itu akan masuk ke non-fiksi. Oke. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah menulis. Ini ya, teman-teman sering tidak sih mengalami kayak gini? Pengen nulis banget sudah sangat apa ya, sudah banyak banget yang dipikirkan. Sudah ambisius banget kan mau menulis gitu ya. Begitu buka laptop, buka Microsoft Word di layar yang kosong gitu pikirannya ikut kosong, ngeblank gitu mulai dari mana. Ikut ngeblank ya kayak Microsoft Word-nya ya. Ditunggu sampai 10 menit kok ya tetap tidak ada isinya. Itu biasa banget untuk penulis pemula. jadi jangan putus asa ya, aduh kok sulit banget sih, aduh kok aku nggak bisa mengungkapkan apa yang ingin kuungkapkan. Itu masalah yang biasa. Biasalah karena belum terlatih ya. Tetapi coba tanya pada diri kamu sendiri, apa sih yang sebenarnya ingin kamu ungkapkan? kemudian tentukan medianya. Misalnya begini, kamu ingin nulis terpenik misalnya. Terus kamu mau tulis di mana? Mau tulis di Facebook atau mau tulis di Storial atau mau tulis di mana? Tentukan itu dulu karena nanti ada semacam apa ya aturan-aturan yang harus kamu ikuti. Itu. Kemudian bayangkan pembacanya. Pembacanya siapa sih? Nah, dengan membayangkan pembaca itu, itu akan berpengaruh ke bahasa yang ke bahasa yang harus kamu pakai. Kalau misalnya aku membaca pen untuk remaja. Pembacanya remaja dong. Nah, itu nanti bahasa yang kamu pakai harus bahasa yang menarik untuk remaja. Bahasa gaulah atau bahasa apa bahasa yang baru ngehit sekarang. Yang nyanta, yang tidak berat. Kemudian setelah itu kamu dapatkan, ya udah kamu tentukan, oke aku akan menulis untuk remaja. Bayangkan aja itu satu orang kayak kamu cerita sama temenmu. Satu orang aja. Kayak mengisahkan, kayak bertutur gitu. Jadi ga usah bayangkan, oh ini akan dibaca banyak orang. Ya nanti mungkin akan dibaca banyak orang, cuma waktu menulis itu bayangkan kamu kayak bercerita sama temen aja. gitu. Kemudian setelah itu kamu dapatkan, kamu bisa buat kerangkanya. Kerangka-kerangan tahu ya? Jadi, kerangka-kerangan itu sebenarnya membantu kamu untuk menata pikiran dari awal hingga akhir. Misalnya, pembukaannya apa, kemudian next-nya apa, ketiganya apa. kalau bisa per paragraf, bagus. Kalau tidak, poin-poinnya aja. Misalnya, adegan pembukaannya adalah ketemunya si tokoh Ani dan Budi. Ketemunya di mana? Di sekolah. Oke, setelah itu, setelah mereka ketemuan di sekolah, ngapain? Nah, itu disusun aja. Itu. Kemudian, mungkin setelah mereka kenalan, ternyata Ani mendapatkan, apa ya, Ani mengetahui rahasia Budi, sifat buruknya. Oke, itu bisa jadi, mulai konflik di situ. Padahal sebelumnya, Ani sudah mulai suka Ani sama Budi, tapi ternyata tanpa sengaja, ia mendengar bahwa Budi dulu pernah, misalnya pernah mengkonsumsi narkoba atau apa, terus Ani jadi ada konflik di dalam hati. Itu ya, misalnya seperti itu. Nah, ini ditata. Terserah kalian sih, ada yang suka bikin table seperti Excel gitu ya, chapter one apa, chapter two apa. Ada yang lebih suka pakai bullet points, di bullet-bullet gitu, kayak presentasi, ada yang suka pakai tanda panah, ada yang, bahkan ada yang digambar gitu ya, kayak storyboard comic. Boleh aja, sesuka kalian. Kalau Mbak Ken, biasanya apa Mbak Ken? Biasanya bikin kerangka-karangan. kalau aku, biasa aja sih. Dan aku bikin kerangka-karangan itu kalau misalnya harus submit ke penerbit. Kalau enggak ya, enggak biasanya. Loh, boleh ya enggak bikin kerangka? Ya boleh, selama kalian sudah bisa menata pikiran. Aku sih menyebaratkan kerangka-karangan itu kayak peta. Jadi, kalau kamu udah biasa nih, pergi dari Jogja ke Jakarta, ya kamu udah enggak perlu peta lagi. tetapi kalau kamu belum terbiasa, ya kamu butuh peta dulu. Biar apa? Biar pertama enggak kesasar. Yang kedua, enggak nyelewar-nyelewar. Tahu ya nyelewar-nyewar itu apa? Baru sampai sini, udah belok ke sana. Kapan sampainya? Jadi, itu untuk agar jalan kalian lurus. Eh ya ilah, jalan kalian lurus. Kadang-kadang tergoda sih ya. Tergoda buat belok-belok sih. Sebetulnya, kadang-kadang penulis pemula itu itu masalahnya. Jadi, enggak selesai-selesai. Oke. Aku baru nulis sampai berapa lima nih, tapi tiba-tiba ada ide baru muncul. Gimana dong? Nah, itu bisa diatasi dengan kerangka-kerangan. Stay on the track, gitu istilahnya ya. Kalau sudah ada kerangkanya, ya ikuti dengan setia, gitu. Daripada enggak selesai-selesai. Kemudian tulis draft-nya dan direvisi hingga final. Itu ya. Semoga dapat gambaran ya. Oke. selanjutnya. Kita akan lihat-lihat selanjutnya. By the way, makasih ya yang udah kirim pertanyaan. Dalam menulis? Oh, oh ya. Kita compile buat nanti di Q&A. Oh, oh eh. Saya lihat pertanyaannya sudah wow. Dalam menulis, kita harus perhatikan tuh tata bahasanya, kemudian pilihan kata, kemudian penjernian pikir, atau haki nurani, atau etika. Tata bahasa itu simpelnya gini deh, soal di, di rumah itu, di, dan rumahnya disambung atau enggak? Di rumah, disambung atau enggak? Oh, enggak. Karena di berfungsi sebagai kata depan. gitu ya, jadi di rumah. Tapi ketika kita ngomong dirumahkan, karena para pekerja dirumahkan selama pandemi, di, dan rumahnya harus dipisah karena dia berfungsi sebagai imbuhan. Aduh, sorry ya, kayak perubahasa Indonesia aku. Tapi banyak sekali teman-teman yang belum mengerti ini, di, 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 kita punya kamus online namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa dipakai ya, bisa ditanya-tanya kapan sih di, itu dipisah, kapan itu disambung, gimana menulis angka dan sebagainya. Oke, kemudian perhatikan juga pilihan kata kalian karena pilihan kata atau perusaha kata atau diksi ini bisa mempengaruhi atmosfer cerita kalian. Misalnya, beda dong ya dia sedang tertimpak susahan dengan oh dia sedang mengalami tragedi susahan dan tragedi itu feelnya beda kalian memilih yang mana atau dia lagi sedih kan beda ya dengan dia dia merasa terpuruk dia ambiar beda jadi kalian harus memperkaya ini caranya lagi-lagi dengan membaca banyak membaca itu akan memperkaya kosa kata kosa kata itu senjatanya para penulis itu kayak pisau untuk chef gitu kalau chef gak punya pisau gimana dong ngasak dia ya sama dengan penulis penulis kalau gak punya kosa kata yang banyak gimana nulisnya gitu bahkan untuk menggambarkan cewek cantik kita punya banyak kosa kata kan dia ayu atau dia manis atau dia menarik dia menawan wajahnya memancarkan aura apalah gitu ya oke jadi itu dieksplore biar maksud yang ingin kalian sampaikan bersampaikan dengan baik plus dapat feelnya gitu oke untuk soal etika ini aku pikir ada hubungannya dengan medsos ya terutama tolong ya kalau misalnya kalian mau post sesuatu menerbitkan sesuatu nanti itu hubungannya sama etika misalnya ya tidak plagiat kemudian secara moral itu sesuai untuk bangsa kita misalnya di historial pun aku pikir juga ada rambu-rambunya misalnya tidak menggambarkan adegan yang vulgar tidak pantas dan sebagainya tidak menghina tidak apa tidak memecah belah dan sebagainya itu ya oke slide selanjutnya oke ini berhubungan dengan tadi ya dengan etika tadi tanyakan lagi misalnya apakah bias gender bias gender itu gimana biasanya sih melecehkan perempuan melecehkan laki-laki juga bisa itu ya menjadikan perempuan atau laki-laki sebagai objek berdasarkan gendernya kemudian apakah menyinggung agama dan kelompok tertentu kenapa saya menyinggung ini ya karena kayaknya di zaman sekarang itu cering banget ini ada gitu ya muncul di media-media sosial tulisan yang kayaknya bercanda tapi sesungguhnya menyinggung agama atau menyinggung atau kelompok tertentu apakah menyakiti seseorang kalau kamu bermasalah dengan teman kamu ya dijabri aja deh gak usah diumumkan itu kejelekan teman kamu ke seluruh ke seluruh media nanti jadi perang antar geng gitu kan bener loh kata-kata itu nyata kadang-kadang kalau kita ditampar seseorang kelah gitu ya pipinya pipinya sakit sih ya kan karena tangannya ini nyata cuman kalau dibilangin gini eh apa ya contohnya saya itu gak pernah memaki jadi kalau memaki susah eh jelek kok kamu masih hidup sih gitu ya eh jelek kok kamu masih hidup sih itu sakit gak kira ya sakit jadi kata-kata yang tidak nyata itu ternyata juga bisa menyakitkan sama seperti tamparan tangan tadi gitu ya bahkan kadang-kadang kalau tamparan tangan bekasnya langsung hilang gitu kalau yang kayak gitu bisa bertahun-tahun gitu terkenal aku dulu pernah dikatain bodoh sama guruku masih ini sampai sekarang misalnya seperti itu ya oke apakah menajakan fisik atau apakah jejak digitalnya akan kamu sesalin jadi kalau sekarang itu yang diperiksa itu jejak digital ya kalau kalian mau daftar aplikasi ITU beasiswa atau mau kerja bahkan besok wawancaranya bagus sekali transkrip nilai kamu bagus sekali tapi ternyata jejak digitalmu di midsos itu ada apa ya oh kamu pernah posting foto yang sensual yang vulgar yang tidak pantas itu akan menjadi catatan buruk oh ternyata dia dulu suka melecehkan perempuan atau kemudian oh dia dulu ternyata rasis ya itu itu jeda digitalnya akan berdampak sampai lama kemudian apakah logikanya sudah tepat oke slide berikutnya oke jalan menulis jujurlah jadi dirimu sendiri artinya tulislah yang kamu suka enggak perlu ikut-ikutan tren ya kecuali oke aku aku lihat banyak teman-teman ya karena masih muda ya ternyata sekarang apa nih korea yuk nulis korea semua kamu suka atau enggak suka kamu jadi kehilangan identitas kamu dan jujur disini ya kemukakan aja apa yang kamu rasakan apa yang kamu katakan tanpa harus menyakiti orang lain pendapatku seperti ini gitu karena kalau kamu tidak apa ya kalau kamu tidak jujur atau kamu cuma ngikutin apa yang dimaui pasar gitu istilahnya apa yang lagi tren itu akan capek sekali itu menurut saya ya oke slide selanjutnya kalau Mbak Ken sendiri dalam menulis mengikuti tren atau punya rasanya sendiri Mbak Ken yang gue tuh paling gak bisa ngikutin tren oh iya wow jadi misalnya trennya sekarang religi nih kamu bikin cerita religi dong aduh mumet saya karena itu bukan panggilan nanti saya ya oke saya suka sekali nulis cerita remaja dan saya juga suka nulis ciklit kayak instagram wedding sebenarnya ciklit itu berdasarkan apa yang saya amati apa yang terjadi di sekitar saya tetapi meskipun ya meskipun itu gak tren ya saya tulis aja gitu karena saya yakin kok setiap genre itu ada pembacanya gitu oke misalnya sekarang yang tren horror aduh sampai kapanpun saya gak bakal bisa nulis horror karena jangankan nulis baca horror aja saya takut gitu jadi emang itu semua tergantung dari kitanya juga ya mbak Ken lebih ke arah mana yang disukai lebih ke minatnya mungkin ya minat membaca dan menulisnya ya jadi mbak Ken ini emang anti mainstream banget pokoknya gak juga sih gini jadi gak boleh ngikutin tren boleh apalagi kalau misalnya tujuan kalian adalah mencari cuan itu tadi yang dikatakan sekarang yang banyak laris ini sih dan saya butuh uang maka saya nulis yang ini biar laris tidak ada yang salah dengan itu oke itu pilihan aja oke slide selanjutnya thank you ya yang sudah bergabung ya tata bahasa ini tadi ini saya contoh pertama saya ambil dari contoh yang diberikan oleh Kang Ivan Lanin siapa ya bukan Kang kuda Ivan Lanin itu ya orang pengamat bahasa misalnya ini tadi ya dikontrakan dengan double K atau dikontrakan dinya dipisah atau dikontrakan mana yang benar oh ternyata ini benar semua gitu ya dikontrakan yang pertama berarti ada rumah disewakan gitu ya jadi kata kerja kontrak dinya disambung sementara kalau dikontrakan berarti dia sedang ada di rumah di kos atau dikontrakan itu tadi gitu ya atau dikontrakan dikontrakan disini hanya satu kan itu akhiran dia kata dasarnya apa kontra dikontrakan itu dipertentangkan misalnya pendapatku dikontrakan dengan pendapatnya cici gitu dan ternyata berbeda misalnya kemudian soal ejaan yang benar apa nafas atau nafas mangkuk atau mangkuk itu ternyata kita sekarang dipermudah sekali dengan adanya Kamus Besar Bahasa Indonesia online saya masih sering ngecek malah makin sering sekarang karena makin bertambahnya pengalaman itu ternyata saya menyadari bahwa oh bahkan untuk kata-kata yang simpelannya saya masih sering salah gitu ya misalnya telanjur ternyata yang benar telanjur tanpa ter gitu ya bukan terlanjur tapi telanjur itu kan saya baru tahu oke kemudian tata maknanya misalnya dirgahayu hut r.i ke-74 oke benar enggak sih dirgahayu hut r.i ke-74 cek lagi dirgahayu itu maknanya apa sih oh ternyata dirgahayu itu maknanya panjang umur jadi kalau udah panjang umur salah dong kalau diikuti dengan hari ulang tahun yang benar gimana panjang umur Indonesia panjang umur Republik Indonesia kemudian 74-nya itu ini yang 74 itu Indonesia-nya atau ulang tahunnya oh ulang tahunnya berarti yang benar adalah selamat hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia misalnya seperti itu kemudian efektivitas itu menyangkut kalimat agar mudah dibaca ini bisa ngomongin efektivitas kalimat ini bisa sehari sendiri ya tapi intinya buatlah kalimat yang bernas yang singkat langsung dimengerti oleh pembaca gitu oke ini mungkin kalau kapan lagi IF mengadakan kuliah bisa ya kita mengadakan kuliah kita upas bahas soal menulis ya oh soal efektivitas kalimat oke kemudian kebenaran kebenaran itu ya secara logis aja sih misalnya saya kasih disini contohnya narkoba miras dan perempuan adalah teman akrabnya dalam masa-masa suram bener gak sih kita kalau menjajarkan antara narkoba miras dan perempuan enggak deh perempuan itu bukan sumber kejahatan gitu misalnya oke selanjutnya yuks ini yang baru bergabung selamat datang thank you udah ikut kelas kami oke nah sekarang kita mau tanya jawab dulu atau mau tukar workshop dulu nih kita nih tadi sudah dapat materi yang udah dipaparkan dari baken kan ya nah sekarang kayaknya kurang lengkap kalau misalnya cuma dengerin materinya aja dari baken tapi kita gak praktek iya gak sih Mbak Ken yuk 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 betul sekarang kita udah mulai masuk sesi sesi workshop di 15 menit tapi mungkin kita bisa ambil beberapa pertanyaan dulu kali ya Mbak Ken boleh boleh dari yang sudah bertanya ya aku coba sambil ya ini sudah cukup banyak nih pertanyaannya yang masuk ini biar pelan-pelan semua bisa kejawab jadi kita coba cicil dari sekarang kali ya pertanyaannya itu sebentar aku lagi membuka file yang harus dibuka wah ini udah cukup banyak nih pertanyaan masuk iya makanya itu sorry ya nanti kalau bisa bekerja semua ya kita coba bahas satu atau dua pertanyaan dulu ya yang dari siapa nih nih aku dari Rani Eva Dewi halo Mbak Rani hai Rani makasih udah gabung ya iya ada suaranya gak bisa bertanya langsung atau nanti kalau gak kurang oke aku bisa bacain sih sebenarnya oke pertanyaannya gini Mbak Ken aku punya cerita teen lead tapi susah banget bersaing dengan cerita bergenre adult romance atau metropop gimana sih caranya bersaing untuk mendapatkan perhatian pembaca teen lead halo Rani ketanyaannya bagus banget ya jujur saya gak tahu jawabannya gini deh bahkan penerbit yang paling top sekalipun itu gak bisa meramalkan buku apa yang bakal meledak atau bakal populer itu gak ada jadi gini Rani yang penting itu kamu jujur pada dirimu sendiri ya kamu sukanya nulis teen lead ya sudah kamu nulis di situ setiap ada di situ yakinlah pasti ada pembacanya nah gimana biar teen lead ngetop tulis dengan bagus promo in itu aja sih jadi yang pertama adalah kita harus punya produk yang bagus dulu kemudian setelah itu kita pinjarkan promonya itu aja itu aja jadi gak ada namanya secret recipe itu gak ada di dalam menulis ya kadang-kadang corner pun juga heran kok buku yang sederhana banget kayak gini meledak ya atau sebaliknya buku yang bagus banget kok ternyata gak laku untuk teman-teman yang terutama penulis pemula yang belum kudu nyari nafkah ini kesempatan kalian untuk menulis sesuka kalian be honest tulislah apa yang kamu cinta gak usah dipikir berapa pembacanya berapa likesnya kadang-kadang soalnya gini ketika kita sudah mikirin likes mikirin jumlah pembaca terjebaknya adalah kalian akan menulis sesuatu yang sorry aja aku bilang ya yang sampah atau yang kontroversial yang penting banyak likesnya itu akan buruk ke depannya misalnya gini biar banyak likesnya kasih adegan-adegan bulgar nah sudah itu pasti banyak itu yang baca tapi ya begitulah apa kalian mau selamanya seperti itu gitu atau yang kontroversial deh itu tema-tema yang yang apa ya ini ya kalau untuk untuk perselingkuhan gitu misalnya itu kan wah akan banyak memancing komentar itu tapi ya apakah itu yang kalian ingin sampaikan ayolah kan pasti punya banyak hal lain yang ingin disampaikan soal apa keresahan sosial soal persahabatan soal mengejar cita-cita itu aja gak apa-apa pokoknya kalian suka yang tulislah dengan bagus itu aja Rami ya jadi no worries lagi deh jangan dipikirin dulu itu soal soal cara bersahingnya cara bersahingnya ya yang penting kita nulis dulu aja ya Mbak Ken ya oke nulis yang bagus promo-in gitu aja deh menulis bagus dan promosikan itu dua kunci utama dari menjawab dari pertanyaannya Mbak Rani ya mungkin semoga pertanyaan dari Mbak Rani ini menjawab nah kita ya sama-sama Mbak Rani wah ada suaranya masih masih di kantor oke gak apa-apa Mbak Rani oh ternyata sudah kantor ya oke sekarang ini mau masuk sesi workshop dulu aja Mbak Ken karena nanti kita kumpulin lagi pertanyaan-pertanyaannya supaya nanti kita pas sesi Q&A timenya agak panjang di sana jadi sekarang kita bisa masuk sesi workshop dulu ya mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung kita sekarang sudah masuk sesi workshop mengenai mungkin bisa dibantu untuk slide slide workshopnya biar nanti sangkain ini lagi Q&A ya boleh terima kasih mungkin sekarang kita sudah mau masuk sesi workshop dari Mbak Ken dan kira-kira kalau untuk dari teman-teman yang baru join juga kalau sudah punya pertanyaan-pertanyaan soal menulis bisa langsung taruh di kolom chat nanti kita coba bantu untuk compile dan kita masuk pertanyaannya pada saat Q&A time silahkan Mbak Ken bagaimana nih cara workshopnya oke saya kasih challenge ya kasih tantangan ini ada 15 kata yang saya tampilkan di sini ada mangkuk ada rinai ada pandemi ada langkah lawan jingga mager insomnia demonstrasi jarum malaikat dan kata berat juga stroberi kita sepeda dalam ini teman-teman silahkan ambil tiga kata misalnya aku mau ambil kata jingga mager sama jarum deh gitu nah dari tiga kata itu buatlah satu paragraf yang harus mengandung tiga kata itu paham gak sih ini paham gak Cici oke jadi aku ambil tiga kata dari kata-kata yang ada di sini ya lalu kita bikin satu paragraf pendek itu bukan Mbak Ken paragraf pendek yang mengandung tiga kata yang kalian pilih mungkin ada benchmarknya gak Mbak Ken satu paragraf pendek itu berapa kalimat atau berapa tiga kalimat lah sekitar ya tiga kalimat lah oke mungkin kita bisa pastikan aja ya untuk bikin satu paragraf di tiga kalimat dan pilih bebas tiga kata dari list yang udah ada di layar kalian masing-masing ditulisnya di kolom chat gitu Cici ya oke jadi ini aku sempat mau agak ngulang dikit lagi ya untuk kursus kali ini jadi teman-teman pilih tiga kata dari daftar kata yang sudah ada di layar kalian masing-masing setelah kalian udah pilih tiga kata dari dari layar kalian kalian bikin satu paragraf yang berisi tiga kalimat dimana nanti ketika kalian sudah memilih dan akan membuat paragrafnya taruh paragraf tersebut di kolom chat aja jadi nanti semuanya teman-teman bisa langsung masukin paragraf tersebut yang udah kalian kira-kira udah tahu nih kata apa yang mau diambil dan udah mau dibikin langsung aja taruhnya di kolom chat jadi nanti setelah workshop bisa dilihat sama Mbak Ken langsung di kolom chat ini udah ada yang masuk loh beneran ini udah ada yang ngerjain ini si Elsa Sharena itu loh udah ada yang masuk coba berapa detik oke kalau gitu kita kasih waktu 15 menit buat bikin satu paragraf dari tiga kata ini yang ada di layar boleh dimulai dari sekarang nanti dari tim kita dari tim IF operator kita akan memberikan timernya yang udah kita bikin oke satu paragraf tiga kalimat aja untuk Khasela ada pertanyaan nih iya oke gitu ya aku tunggu ya dikasih bebas mungkin dari tim operator boleh dikasih lagu untuk membuat refreshing juga kita semua yang disini menunggu Cici yang waktunya ya yang perhatikan waktunya ya nanti aku perhatikan apa ya mulai dari sekarang ya teman-teman semua aku stop video sementara ya ya boleh-boleh oke hey how are you selamat menikmati 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 Dua sampai tiga Dari teman-teman semua Yang udah menuliskan paragraf Yang udah dirangkai sedemikian rupa ini Baru nanti mungkin bisa kasih Masukkan atau dikasih Revisian atau Saran-saran yang emang sekiranya Dari Mbaken bisa berikan gitu ya Kementarku secara umum Adalah hebat sekali, aku gak nyangka Ini kayaknya yang ikut udah pada Minimal udah gak pemula banget lah ini Mungkin sudah bahas Karena ya Dalam waktu 15 menit gitu Langsung menemukan ide Terus menuliskan satu paragraf Dan kepadanya kan juga rapi secara ejaan Secara kalimatnya juga sangat Bertutur Dan kena gitu Maksudnya Saya bisa menangkap sesuatu Dari tulisan-tulisan ini Artinya Oh kebayang deh adegannya Ada adegan Bikin jus strawberry Tadi ada ibunya menyedeteh dan sebagainya Itu kena gitu Bahkan ada yang Ngomongin malaikat Yang itu bikin deg gitu ya Tadi siapa terkanyanya Oh Yang intinya dari satu paragraf pendek Itu ide pokoknya Aku dapatkan Itu intinya So congratulations everyone Ya selamat Salud Yeay Keren banget Keren banget Buat teman-teman yang udah mau Menuliskan paragraf ini Nah ini masih ada yang masuk juga Ini ada 6 Iya masih banyak yang masuk Mantap banget Oke jadi usulku adalah Kalian nulis aja Di platform tutorial Atau platform lain Di platform tutorial Biar kreatifitas kalian itu Bisa terbaca Atau semakin terasa gitu Oke Nah kok di Jamil juga sih Dilewat WA Ini sama tim Mbak Pilih 2 atau 3 Pilih yang mana gitu Susah ya Oke aku pilih acak ya Bukan Iya boleh Ini kita pilih acak aja Mbak Ken ya Bukan berdasarkan yang Kali bagus Atau gimana Tapi ini Semuanya bagus Mbak Ken ya Jadi emang kita pilih acak aja Yang sekira Menurut Mbak Ken Emang Bisa kita bahas Oke Kita Oke Masih scroll Scroll Ini ada yang ini sih Ada yang raise hand tadi nih Disini Mungkin emang mau kali Oke boleh Boleh Coba dibacain aja Ini yang raise hand itu Tadi sebentar Siapa tadi yang raise hand Ini dia nih namanya Olfina dan Sebentar Aku lagi sambil cari Oke Olfina Hai Olfina mungkin mau baca tulisanmu sendiri Olfina Atau mungkin di copy lagi kali ya Biar jadi paling bawah Ada ketemu sih disini Olfina Mau bacain Mau kamu baca sendiri Olfina Oh mungkin langsung aja Dari Mbak Kennya kali ya Oke Mbak Ken udah dapat Bacakan ya Olfina ya Udah Nanti kalau Olfina mau tanya jawab Oke ya Dikasih kesempatan ya Ini dari Olfina Ya udah nih Dia sudah menulis lagi Mbak Ken Di paling Paling baru nih Oke Olfina mau bacakan sendiri Aku aja Oke Ya mungkin langsung Mbak Ken aja ya Bacain aja deh Kayaknya malu-malu banget Langsung Mbak Ken aja Baca Oke Olfina Oke ini Langkahku Ada kata langkah ya Langkahku terhenti Ketika melihat Semburan cahaya Di ujung koridor Kemudian Entah magnet Apa yang membuatku Menoleh ke belakang Melihat tubuhku Dengan jarum infus Menusuk pergelangan Tanganku yang kurus Dan sedetik kemudian Terdengar suara Dari ujung koridor Memanggil namaku Apa sudah waktunya Malaikat itu Akan menjemputku Dek-dekan bacanya ya Dibuat refleksi diri juga nih Mbak Ken kita bacanya ya Jadi Thank you Olfina Aku sudah Dapat temanya Gitu ya Udah kelihatan Banget ini Apa Adegan-adeganya Jadi Kayak aku melihat Diriku sendiri gitu Aku sebagai Sesosok Entah roh Entah whatever Itu namanya Entah spirit Apa istilahnya Dia melihat Tubuhnya sendiri Terbaring gitu ya Dengan jarum infus Menusuk pergelangan tanganku Yang kurus Oke Udah bagus Memang ada beberapa Kalimat yang kurang efektif Tapi itu juga sangat dimaklumi Berhubung sangat pendek ya Tadi waktunya Sebentar Kemudian Jadi ada ini yang kalimat kedua Menurutku terlalu panjang Kemudian Entah menurut apa yang membuatku menoleh ke belakang Koma Melihat tubuhku Koma Dengan jarum infus Menusuk pergelangan tanganku Yang kurus Itu terlalu panjang Mungkin bisa di break down Itu Saran saya Tapi overall udah Oke Itu aja sih saranku Yang untuk Olfina ya Thank you Olfina Oke thank you Mbak Olfina Kemudian Yang lain ya Yang lain ya Yang lain ya Yang lain ya Dua lagi ya Bentar scroll 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 Aduhnya bagus semua sih Bukan ada yang mana gitu ya Aku menikmati semua tulisan-tulisan disini tadi Ini honey Honey H-A-N-N-Y Berat Dengan kesal Beno membanting kotak kardus di tangannya Kotak itu berisi 5 kilo stroberi Titipan arga untuk cihan Hatinya terasa bergolak Cemburu atas perhatian pemuda itu Pada gadis yang membuatnya insomnia selama setahun ini Bagus sekali Singkat padat Dan tanpa apa ya Tanpa berteli-teli banget Udah kena lah istilahnya Ininya apa Pesannya Ada tadi ya Bisa kebayang gak sih Dipitipin stroberi Untuk cewek yang kita taksir Ada cowok dipitipin temennya Stroberi Untuk cewek yang dia taksir Nah Cemburnya disitu udah dapet Bagus Ini menurut saya udah seperti itu Kritiknya apa ya Sebentar Udah sih oke Diterusin aja Saranku itu aja Tinggal lebih rajin ya Oke 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 Seperti satu lagi ya Iya Nanti boleh ya Setelah ini disini Bakaian satu Boleh Boleh Ini kalau ada yang mau ngobrol satu atau dua ya Iya Ini aku sambil lihat juga nih Tadi aku sempat baca yang menurut aku ini menarik karena dia ada kutipannya gitu Sebentar Makin banyaknya ini Ini masih ada message lagi sebelah Iya Bahkan udah nama satu Tadi juga sebenernya ada yang Ada yang raise hand juga nih Mbak Ken Satu lagi Yang tadi raise hand aja kali ya Boleh Ini dari Dewi Setia Ningrat Mbak Ken udah ketemu belum Dewi Setia Ningrat Belum nih Kamu bacain deh coba Ya aku bacain nanti Mbak Ken sambil nge-scroll Biar bisa lihat secara keseluruhan ya Iya Jika Jingga adalah namamu Aku rasa itu keliru Jika hadir kalah fajar Tapi kamu datang di waktu petang Insomnia macam apa ini Lagi-lagi dunia fiksi malamku diisi oleh dirimu Aku ingin berdemonstrasi pada hati yang seolah semaunya sendiri Tapi apa daya Diriku tak bisa melawan rasaku sendiri Jingga beri aku celah Hingga langkahku tidak lelah Jingga Insomnia Langkah Demonstrasi Demonstrasi Dan lawan Ih bagus banget Aku ngebacanya jadi kayak monolog Jadinya Puitis banget ya Ini kayak puisi sih Emang ini puisi sih menurut saya Narasi gitu ya Narasi untuk berpuisi gitu ya Bagus banget Itu Jika Jingga adalah namamu Aku rasa itu keliru Jingga hadir kalah fajar Coba mana nih Mbak Dewi Tadi aku udah bacain Hai Hai Dengar gak? Oke Dengar-dengar Mbak Dewi Dengar banget suaranya Dengar-dengar Selamat ya Mohon Ini harusnya Gak perlu ikut workshop lah Ini udah oke Semoga jadi penulis profesional Mohon maaf Karena tadi Datangnya agak telat Soalnya waktu kerja Jadi jam 4 Saya baru masuk Aku gak tahu Tukis siapa Jadi karena aku Menulis novel Yang agak berprosa Jadi Ketika lihat kata Langsung mikirnya Kesana Thank you Kelihatan kok Udah mateng ya Walaupun Buru-buru Tapi bagus Aku suka semua Karyanya Kak Ken Bahkan aku baca Yang ada di Storial Aku follow juga Instagramnya Kak Ken Seru banget Aku bisa mempertemukan Bisa mempertemukan Mbak Dewi dan Mbak Ken Di sini Thank you ya Terima kasih banyak Oke Ada mau ditanyakan Soal tulisan Kayaknya enggak ya Oke Sip Thank you Mungkin Aku nambah satu lagi kali ya Mbak Ken ya Ini Rasa-rasanya Iya nih Soalnya banyak banget Yang masuk Satu lagi deh Satu lagi Sebentar Tadi aku udah pilih Masih nge-scroll Bentar ya Ini Jeko Luciano Halo Jeko Luciano Halo Jeko Bacain-bacain Mau Jeko yang bacain Jeko bacain dong Kan Jeko yang menulis ini Silahkan Bentar Ibuku memanen Strawberry pagi ini Pamanku bilang Dia ingin sekali Mencicipi Strawberry Ibu Dengan penuh semangat Aku mengantarkan Beberapa buah strawberry Ke rumah Paman Dengan sepedaku Paman sedang duduk Di meja makan Menunggu kedatangan Strawberry-nya Untuk segera Dinikmati Dalam mangkuk putih Polosnya Yay Wah Keren banget ya Tulisannya ya Oke Sudah dapet Adeganya ya Adeganya Kayaknya jelas Aku bisa melihat Dalam bayanganku Ada Jeko Naik sepeda Naik sepeda ya Tadi Kemudian Dibu Paman Bagus banget Kalau Aku mau Boleh kasih saran Jeko Cuma tinggal Emosinya aja Yang belum dapat Dikasih sedikit emosi Dikasih sedikit perasaan Untuk menggambarkan Perasaannya Si ibu Si Paman Atau kamu Itu aja sih Tapi secara kalimat Secara Urutan Udah bagus Gitu Oke Jeko usia berapa nih Jeko 13 Ini 14 Wah Masih teens Udah bisa Menulis dengan Seperti itu ya Mbak Ken ya Dulu Waktu kemudian Bisa apa Cici Aku teens Aku bisa apa ya Kayaknya aku main deh Jeko udah mau Meluangkan waktunya ya Sekarang ikut ke acara IF Yang emang mau Menggali Supaya bisa menulis ya Iya Oke Jeko Thank you ya Kayaknya lagi santai-santai juga nih ya Di rumah ya Udah kelar ya Kelas online sekolahnya ya Terima kasih Kak Oke Cici Aku boleh usul nih Kita akan Jawab Jawab dua pertanyaan ya Yang tadi yang Boleh Sekarang kita udah Memang banyak pertanyaan sih tadi kan Sebelum Iya Betul banget Betul banget Mbak Ken Ya sekarang Ini sesi Workshops udah berakhir Sudah selesai Terima kasih Ya Buat teman-teman yang tadi udah Mau join di workshopnya Yang udah memberikan Banyak tulisan Yang Banyak banget ya Udah keren-keren banget Tulisannya Dan juga Gak bisa kita bacakan semua Jadi hanya kita pilih aja Dan sekarang kita mau masuk Ke sesi Q&A Dan kita juga akan Membacakan pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman semua Aku Lihat contekan dulu ya Kira-kira apa aja nih Pertanyaannya yang akan masuk Sorry ya nanti Kalau gak bisa terjawab semua Kalian bisa menunggu aku Iya betul banget Mungkin Email Nanti Atau Eko-storial IG aku boleh Boleh Nanti ini aku pilih Beberapa pertanyaan Mungkin untuk teman-teman Yang sekiranya masih penasaran Dan belum bisa Kepilih pertanyaannya Nanti bisa langsung aja DM ke Mbak Ken Mungkin Instagram Mbak Ken Boleh dimasukin ya Mbak Ken ya Di kolom chat Ya Ada emailnya juga Dan ada Instagram dari Mbak Ken juga Ini kita sebenarnya ada pertanyaan Untuk Mbak Ken Dan juga untuk Tim Storial Mbak Vivi masih ada di sini kan ya Mbak Vivi Halo Halo Kak Oke masih ada Nanti aku akan Masih ada dong pastinya Nanti aku akan kasih Ada pertanyaan juga nih Buat Tim Storial Tapi pertama mungkin Aku mau kasih pertanyaan Ke Mbak Ken dulu ya Mbak Ken nih Ada pertanyaan nih Dari Lisna Purnamasari Dia bertanya Bagaimana cara Menyusun plot Dan adegan yang efektif Wah Oke Pertanyaannya Tingkat jawabannya panjang Nah aku juga kayak Pas udah pilih ini aja Karena pasti akan panjang Boleh dijelaskan Mbak Ken Jadi gini Tadi ya Bagaimana Sorry sorry diulang Ramu plot Agar Bagaimana cara Menyusun plot Dan adegan yang efektif Nah yang efektif Plot dan adegan yang efektif Jadi plot itu apa sih Plot itu sebenarnya adalah Rangkaian adegan Sebab akibat Nggak harus adegan juga Tapi pokoknya Rangkaian peristiwa Sebab akibat Jadi dalam Dalam novel ya Satu paragraf Itu harus Berpengaruh ke paragraf lain Terus 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 Ada adegan Ada adegan Atau ada Apapun itu Yang kamu hilangkan Dan ceritamu tetap jalan Itu berarti Paragraf itu Nggak berguna Gitu Ingat ya Dalam novel itu Setiap hal Itu harus ada Sebab akibatnya Misalnya Ada Biasanya kan ya Ada Tokoh bad guy Gitu ya Bad guy Cowok berandal Gitu Ini nggak bisa Kita sebutkan aja Oh dia berandal Gitu aja Nggak Tapi minimal Kita sedikit singgung Kenapa dia menjadi Cowok berandal Itu sudah ada Harus ada backgroundnya Gitu Nah Kalau soal menyusun plot Yang efektif Itu ada Tip-tiknya Di google banyak Bagaimana sih Yang plot itu Yang enak Kemarin Dari story Mbak ya Mbak Gia F&D Itu sudah Ngasih Semacam workshop Yang Save the cat Itu Oke Kamu google aja deh Save the cat Itu sebenarnya Rumus Membuat Skrip film Ala Hollywood Untuk mengatur adegan Membagi satu Cerita Itu dalam beberapa Adegan Ada Ada porsi-porsinya Misalnya 30% Untuk ini 70% Untuk itu 30% Sorry-sorry 30, 40, 30 Apa ya Aku lupa Komposisinya Mungkin story Akan ngadakan lagi Bisa Itu kamu Cek aja di google Itu Formula Sebenarnya Itu bukan formula Mati ya Tapi Kayak semacam rumus Yang sudah pasti Menarik Menat membaca Misalnya Pertama Masukin tokoh Kemudian Ceritakan Konflik tokoh ini Itu selama Dua bab Misalnya Bab selanjutnya Konflik makin Intens Kemudian Kasih solusi Yang seolah-olah Menyelesaikan masalah Seolah-olah Menyelesaikan masalah Jadi intensitas turun Kemudian nanti Dinaikkan lagi Ternyata Solusi tadi Cuman solusi Sementara Misalnya seperti itu Sehingga Pembaca itu gemes Masuk lagi ke Masalah yang semakin rumit Itu ada Ada formulanya Sorry Tidak ada waktu Untuk menerangkannya Tapi coba google aja ya Save the cat Script Gitu aja Mungkin boleh dibantu Di kolom chat juga Mbak Ken Supaya Ini penanyanya Dari Lisna Purnama Sari Bisa sambil Langsung google Silahkan google ya Dengan kata Saya dekat formula Gitu aja Misalnya seperti ini Gitu ya Oke Ada sih Aku tidak mengikuti Itu ngeplak-ngeplak Tapi intinya Kayak gitu Oke Semoga Semoga terjawab ya Dari jawaban Mbak Ken Untuk Lisna Purnama Sari Oke Ini yang kedua Aku mau Ke Mbak Vivi Dari Storial Mbak Vivi Halo 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 Mbak Vivi Ini ada pertanyaan Untuk Tim Storial Dari Elsa Syaherna Halo Mbak Elsa Masih ada di sini kah? Halo Mbak Elsa Aduh Halo Mbak Elsa Syaherna Oke Mungkin Sambil Masih Oke Aman Aku mau Nah jadi Boleh dinyalain mungkin Videonya Mbak Elsa Jadi biar bisa Sambil Berulang Oke Oke Lagi ada anak Coba Oke Halo Mbak Elsa Boleh langsung ditanyakan aja Pertanyaannya Untuk Mbak Vivi Dari Tim Storial Iya Gini Kak Niken Apakah di Storial itu Dengar gak sih? Aku gak pake ini Dengar 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 Kalau untuk Sejenis kumpulan Cerpen Atau Cermin Apakah Di Storial itu Bisa diterbitin juga? Kalau bisa Biasanya Berapa Part gitu Untuk Sebuah Kumpulan Cerpen Bisa terbit Oke Sebenarnya Aku coba jawab ya Kumpulan Cerpen itu Boleh banget Mbak Di share Di publish Di Storial Soalnya udah juga Banyak Banyak yang Upload Cerpen juga Mungkin Kalau misalnya Mbak Elsa Bisa ngeliat Di kategori Cerpen Itu tuh Juga udah lumayan Banyak Udah lebih dari Seribu Yang Nge-upload Cerpennya Cuma untuk Kumpulan Cerpen Itu Sebenarnya Disesuaikan lagi Mbak Sama Mbak Elsa Mau posting Berapa Cerpen Itu kita Dibebasin aja Bahkan ada Kok yang Cuma Satu Cerpen Untuk Satu Buku Itu juga Gak Apa Dan Mungkin Orang-orang Banyak Yang nanya Jadi Satu Cerpen Itu Apakah Dibagi Per Bab Atau Hanya Satu Hanya Satu Bab Itu Langsung Semuanya Itu Boleh Boleh Dibagi Per Bab Atau Boleh Langsung Satu Bab Cerpennya Habis Itu Gak Apa Mbak Jadi Sebenarnya Berdasarkan Penulisnya Aja Gak 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 Satu Satu Boleh Sama Mbak Diken Yang tadi Pertanyaan Soal Memasukkan Feel Feel Kedalam Cerita Itu loh Gimana Gitu Gue Udah Coba Beberapa Kali Bikin Gitu Terus Pas Baca Lagi Kok Kurang Banget Rasanya Gitu Aku Ada Yang Kurang Gitu Nah Itu Gimana Caranya biar sebelum kita publis ini udah deh, udah dirasa cukup sampai pesannya ke pembaca memasukkan still ke dalam cerita oke, silahkan Mbak Ken nanti Fifi kalau mau jawab boleh juga ya yang pertama tentu kalian harus menghayati cerita yang kamu tulis sendiri artinya kamu sendiri pun harus menghanjutkan diri dalam cerita itu walaupun harus berjarak juga ya jangan sampai kalau Anda menulis soal patah hati terus di situ kamu tiba-tiba memaki-maki tokoh tokoh antagonisnya enggak ya, karena saking terhadapnya tapi intinya kamu harus menyukai apa yang kamu tulis ini kayak nyanyi sih pernah dengar enggak sih kita kalau ada orang nyanyi kita rasanya datar-datar aja sih dilihat dia nyanyi, ya bagus-bagus sih tapi enggak bikin merinding tapi ada penyanyi yang kalau nyanyi itu kita kayak dengernya itu kayak ikut apa ya bikin merinding lah gitu itu karena si penyanyi itu menjiwai lagu tersebut nah Elsa ya juga harus menjiwainya kemudian gunakan kata-kata yang memang menimbulkan emosi-emosi tertentu dan apa ya untuk gambaran suasananya itu juga harus pas gitu logikanya kita pakai logika aja dia dan pakai perasaannya pakai logika dan pakai perasaan misalnya kalau ada ibu seorang ibu gitu anaknya sakit terus kita menggambarkannya oke dengan tangkas iya membawa si anak itu ke rumah sakit udah gitu aja pasti enggak dapat feelnya dong kita harus menggambarkannya kira-kira kalau seorang ibu anaknya sakit itu gimana sih antara panik bingung sedih tapi juga harus bergerak cepat gitu ya itu yang harus kita gambarkan dan kita enggak perlu mendiktip mendiktip membaca dengan si ibu itu sedih enggak kita cuma perlu menggabarkan jadi ini namanya ada teknik show dan teknik tell ya teknik show itu artinya kamu tidak kamu memperlihatkan aja tanpa menceritakan sementara kalau tell itu langsung menceritakan misalnya begini si ibu itu bingung karena anaknya sakit itu namanya tell langsung mencerita tapi teknik show itu seperti ini dia memakai sandal yang beda warna keluar pakai duster aja anaknya digendong tasnya ketinggalan dia manggil tetangganya minta 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 dianterin pakai mobil panjang jalan dia menggendong anaknya lari sambil tersandung-sandung nah itu teknik show membaca itu enggak usah dibilangin ibu ini bingung dan sedih udah ketahuan dari situ gitu jadi kalau di film itu cukup ditampilkan aja sih si wajah si ibu ini enggak perlu ada apa ya ada tulisan si ibu sedih enggak ya langsung kelihatan gitu itu biasanya lebih memancing emosi gitu jadi pembaca bisa bisa mendapatkan gambaran yang jelas tadi dari oh keluar rumah pakai duster doang enggak sempat make up sampai sendalnya aja kanan kirinya beda dia lari sampai ke sandung-sandung nah itu kan udah jelas itu lebih memancing emosi mungkin Elsa bisa teratkan ya lain kali gitu wah semoga bisa menjawab ya dari pertanyaannya Mbak Elsa tadi oke oke ini aku satu lagi pertanyaannya melihat waktu juga sudah cukup sore ya iya beberapa teman yang muslim mungkin akan berbuka ya iya betul banget yang menjalankan puasa hari ini terus juga ini satu lagi dari bentar dari Devi Marietta nah aku langsung bacain aja ya pertanyaannya bertanya nih buat Mbak Ken katanya apakah bagaimana sih tips dalam menerbitkan buku misalnya dalam pemilihan penerbit pemilihan mencetaknya dan sebagainya itu gimana sih Mbak Ken tipsnya bagus banget jadi kita kalau mau ngirim ke penerbit kita juga harus pilih-pilih penerbit yang sesuai dengan genre kita ya misalnya aku nulis teen lead nih maka aku harus cari penerbit yang menerbitkan novel-novel teen lead novel penerbit mana aja karena beberapa penerbit itu punya apa ya punya khas atau genre masing-masing yang jadi andalan dia misalnya oh penerbit ini hanya menerbitkan buku-buku yang bermuatan pendidikan buku anak buku anak untuk pendidikan yang bermuatan pendidikan jadi ketika kamu kirim novel dewasa yang full romance ya gak bakal diterbitkan bukan karena novel-mu gak bagus tetapi karena memang penerbit ini tidak menerbitkan romance misalnya nah gimana kamu gimana kamu taunya ya kamu harus baca-baca buku terbitan dia atau buka website-nya gitu kan mesti ada tuh website-nya nah disitu juga akan dicantumkan aturan-aturannya ikuti aturan itu gitu ya kalau ingin diterbitkan ikuti aturan itu ada yang minta langsung email ada yang minta dicetak baru dikirimkan secara fisik gitu juga ada apapun itu ikuti aturannya kemudian jangan putus asa karena penerbit itu menerima banyak sekali naskah ya setiap hari dan gak semua bisa diterbitkan untuk penulis pemula itu bisa jadi real struggle banget aku gak pengen bikin teman-teman pesimistis sih ya cuman ya memang prosesnya panjang dan nikmati aja gitu setiap naskah itu kalau kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh akan menemukan nasibnya kok kelak gitu misalnya sekarang ditolak di penerbit A besok setahun lagi bisa jadi dia diterbitkan oleh penerbit B unggah di story siapa tahu banyak yang nge-like bisa dijadikan premium nah boleh kan gitu jadi siapa tadi namanya yang tanya Cici namanya Devi Mbak Devi Devi sekarang jangan khawatir lagi karena sekarang itu sudah ada banyak platform online memang mungkin Devi mantepnya kalau dicetak ya tapi sementara menunggu belum bisa dicetak silahkan aja diunggah di platform online udah jangan ngitung cuanya dulu deh yang penting kamu dapat pengalaman dapat respon dari pembaca portofolio iya nanti ketika suatu saat kamu sudah banyak berkarya kemudian sudah semakin matang penerbit suka itu nanti akan tetap diterbitkan diperbaiki diterbitkan itu seperti itu saya dulu kayak gitu kok diterbitkan 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 dulu jaman belum ada aplikasi ya tetapi ada teman yang minta saya untuk ngisi semacam konten konten HP gitu dia jelek banget lah ininya sambutannya bukan karena ceritanya itu gak bagus cuman karena memang promonya kurang penanganannya kurang jadi tenggelam gitu tapi kemudian beberapa tahun kemudian saya perbaiki saya submit ke Gramedia dan ternyata sampai cita ulang gitu terima kasih Mbak Ken atas jawabannya semoga terjawab ya untuk Mbak Devi oke berarti nih sekarang kan kita udah banyak menjelaskan tadi Mbak Ken udah banyak menjelaskan mengenai cara menulis itu seperti bagaimana tekniknya langkah-langkahnya dan juga bakal bahkan sampai ke tips and triknya nah sebenarnya buat teman-teman juga bisa nih kalau emang penjelasan dari Mbak Ken tadi yang sebenarnya juga kita bisa bisa banget ngebuat sebuah tulisan dalam bahasa Inggris ya kan ya Mbak Ken karena itu juga menjadi salah satu cara untuk nambahin vocab juga karena kita semakin terus latihan membaca rajin menulis ya itu dalam bentuk bahasa Inggris itu bisa dapat melatih salah satu cara untuk vocab kita biar bisa lebih banyak juga apalagi ya ini gak ada gak ada intervensi dari segala macam pihak juga kan untuk menulis apalagi bisa kita olah dalam berbahasa Inggris ya kan nah sekarang aku mau udah menutupi masuk ke jam 17-12 rasanya dari segi dari segi materi udah dari segi workshop udah tanya jawab udah terima kasih ya untuk Mbak Ken dan Mbak Vivi dari tim Storial yang udah emang mau menyempatkan hadir kesini untuk bincang-bincang ke kita nah ini untuk teman-teman semua sekarang ambil ponselnya lalu download aja Storial karena setelah download kalian bisa langsung juga menuliskan mempublikasikan tulisan-tulisan kalian di platform online yaitu di Storial jangan lupa download langsung buka di Play Store aja ya untuk teman-teman yang tadi pertanyaannya belum terjawab boleh langsung mau tanya-tanya lebih lanjut soal Storial langsung aja ke IG-nya Storial at Storial Co dan juga untuk Mbak Ken bisa langsung hubungi ke email Mbak Ken-nya di Kenterate at gmail.com atau ke IG-nya Mbak Ken yaitu at Kenterate terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di sesi EFTalks kali ini produktif dengan menulis kreatif terima kasih Mbak Ken dan terima kasih Mbak Vivi dan juga untuk teman-teman semua yang tadi mau menulis mungkin dalam bahasa Inggris tapi bingung belajarnya kemana langsung aja buka EF Online Learning-nya buka EF.co.id slash belajar online karena disana kita banyak banget nemuin variasi mengenai pembelajaran bahasa Inggris siapa tahu kan kita bisa juga langsung belajar bahasa Inggris kan dan juga buat teman-teman yang memang mungkin pengen tahu promo apa sih yang lagi berjalan di EF saat ini kita lagi ada promo sampai tanggal 11 Agustus sebentar lagi diskon sampai dengan 2,6 juta langsung aja buka di EF.id promo EF Talks 2 yang mana nanti langsung informasi mengenai promo EF juga langsung keluar semua di landing page dari EF itu sendiri terima kasih ya buat teman-teman semua sekali lagi dan juga kita masih ada sesi selanjutnya di minggu depan itu ada 2 topik lagi yang pertama mengenai fakta medis menjaga imun anak dan keluarga lalu yang kedua di hari Sabtu tanggal 8 Agustus mengenai bentuk kebiasaan berbahasa Inggris di rumah untuk teman-teman semua mau menyebarkan acara EF Talks ini silahkan disebarkan sebanyak-banyaknya dan untuk teman-teman yang masih mau gabung di acara EF Talks minggu depan tinggal buka lagi aja ke bagian registrasi lalu pilih yang hari Jumat atau hari Sabtu yang mau kalian pilih oke terima kasih ya semuanya udah berhadir di sini udah mau mengikuti sampai sesi terakhir terima kasih Mbak Ken terima kasih Mbak Vivi mohon maaf bila banyak kekurangan dari diri aku sendiri as a moderator dan juga salah-salah kata selama workshop ini berlangsung sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa semuanya dadah terima kasih semuanya dadah 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 selamat menikmati